Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengiriman barang dari Batam meningkat, namun peningkatan hanya terjadi pada pengiriman tujuan luar negeri, sementara pengiriman barang antar wilayah di Indonesia relatif stabil. Memasuki peak season jelang lebaran Idul Fitri tahun 2023, pengiriman barang melalui PT.Pos Indonesia mulai meningkat. Di kantor pos Indonesia cabang utama Batam, pengiriman barang naik hingga 30% dibandingkan hari-hari biasa. Kenaikan pengiriman barang terjadi untuk pengiriman ke luar negeri, sementara untuk pengiriman dalam negeri masih stabil. General Manager kantor pos Indonesia cabang utama Batam Elang Pramudiansyah saat dijumpai reporter Batam TV menyampaikan, Batam yang merupakan wilayah free trade zone, membuat pengiriman ke luar negeri meningkat karena bebas pajak, sementara pengiriman dari Batam ke daerah lain di Indonesia dikenakan pajak. Jadi kebetulan kami punya layanan ke luar negeri, ke negara tetangga yang pengirimannya cepat besok sampai. Dan dua minggu terakhir memang terjadi kenaikan signifikan untuk pengiriman barang ke luar negeri dengan tujuan lima negara destinasi utama ya. Jadi kayak Singapura, Malaysia, Hongkong, Jepang, Amerika. Tiga untuk di Batam, daerah, dan di dalam negeri tidak ada perubahan. Jadi karena memang jurnal FTZ, karena mungkin kan aturan negara ya, jadi akan kena pajak tentunya, kecuali barang pindahan, orang mutasi, institusi, itu gak kena pajak. Sehingga orang pindah. Elan menambahkan, jika di kantor pos cabang utama Batam terdapat pos pemeriksaan biaya cukai, sehingga pengurusan pajak dapat dilakukan di kantor pos cabang utama Batam. Demikian, Ferdino melaporkan dari Batam. Terima kasih.